Di call area 2 Nah kenapa saya tidak sebutkan Ya itulah kontes Makanya saya bilang ada pengejualan pada stage Special event Kontes luar negeri juga demikian Jadi kita tidak Menambahkan Portable pada stasiun radio Karena nanti Logernya tidak akan Bisa membaca karena tidak umum Gitu loh Nah ini silahkan Kalau nanti mau diberi keterangan Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello HEM Radio Semoga kabar Baik ya Oke jadi pada Video kali ini saya ingin Membahas tentang penulisan Portable Nah karena pada video yang lalu Saya pernah jelaskan tentang Portable and Mobile Nah tapi disini saya ingin Pertegas lagi Karena kemarin ketika Ada kontes ya Pak Tavia Di X-Contest Saya yakin teman-teman Banyak yang bingung Ketika ada Stasiun yang menggunakan Portable Contohnya waktu itu Disini ada YG Delta 7 Portable 3 atau Slash 3 Jadi portable 3 Tulisannya begini Atau kita baca juga Slash 3 Nah slash mark Atau slash itu artinya Garis miring Jadi slash itu artinya Garis miring Itu bisa kita baca Portable 3 Tulisannya seperti ini Atau kita juga bisa baca Slash 3 Seperti ini Kalau dulu pernah sempat Dipertanyakan Tapi sudah dipahami Semua seluruh dunia ya Jadi Apa yang saya ceritakan Ini adalah Situasi internasional Nah Jadi Dia menyebutkan YG Delta 7 Kilo X-Ray Bravo Slash 3 Tulisannya begini ya Nah ini mudah-mudahan Nanti selanjutnya Ketika kontes Ada teman-teman yang Di belakang Dia menyebutkan Slash 7 Atau slash 3 Atau slash 2 Nah itu harus dikasih Garis miring Seperti contoh ini tadi Ya Oke itu dulu Nah Setelah itu ada pertanyaan Ada pertanyaan Bagaimanakah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 Khususnya Pasal 9 Nah Terkait dengan Peraturan Menteri Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 Khususnya Pasal 9 Habis ini kita jelaskan Nah tetapi Teman-teman Pahami dulu ya Apa yang dimaksud dengan Portable Atau Portable gitu ya Jadi Portable itu adalah Situasi Situasi kita Sedang bekerja Dimana Atau Sedang Bagaimana Situasi kita Sedang Dimana Dan atau Sedang Bagaimana Nah kenapa Kalau saya bilang Dan atau Sedang Bagaimana Jadi begini Misalkan kita Sedang Dimana itu Sedang di Wilayah lain Jadi kalau saya itu Kol area 3 Dari Jawa Timur Saya sedang di wilayah Kol area 2 Di Jawa Tengah Nah itu Saya harus Menyebutkan Portable 2 Itu wilayah Jawa Tengah Itu karena Memang Saya jelaskan Pelan-pelan Karena Biar teman-teman Nanti Menggunakan Yang terkait dengan Peraturan Menteri itu Juga gak salah Oke Saya di wilayah Jawa Tengah Saya menyebutkan Portable 2 Itu kalau Karena saya dari Kol area 3 Di kol area 2 Saya harus Portable 2 Itu dulu Itu tentang Portable Jadi Portable itu Sedang di mana Kita Dan dalam Kondisi bagaimana Dalam kondisi bagaimana Itu contohnya apa Mungkin kita sedang Mobile Nah Kita sedang Di luar Stasiun radio Kita Sedang berjalan Jadi mobile itu Bukan berarti naik Mobil itu Sudah pernah saya jelaskan Bisa kita jalan Kaki Sudah jalan Bisa kita sedang Naik sepeda motor Ya kan Naik sepeda pancal Bahkan Mobile atau mobile Jadi pronosnya mobile Jadi kita sebut mobile Sudah sedang bergerak Intinya Oke Saya jelaskan itu dulu Nah Sekarang Biar gak bingung lagi Kita Ke Permain Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 Khususnya Pasal 9 Pasal 9 Angka 1 Kita baca dulu Ya Pasal 9 Angka 1 Stasiun radio amatir Dapat digunakan oleh Amatir radio lainnya Dengan ketentuan Nah Huruf A Mendapatkan izin Dari pemilik stasiun radio amatir Otomatis ya Kalau gak izin nanti Bahaya Oke B Digunakan sesuai tingkatan IAR yang dimiliki Sesuai dengan tingkatan Maksudnya apa Kalau ada Seorang delta Mancar di stasiun radionya Seorang delta itu Maksudnya siaga ya Anda seorang siaga Memancar di stasiun radionya Seorang penegak Ya Powernya harus disesuaikan Jangan tau-tau itu Pake Linear amplifier Runningnya 500 watt Atau 1000 watt Kalau seorang penegak Kan boleh lihat 1000 watt Anda tau-tau Menggunakan itu Tidak menyesuaikan dengan Tingkatan Anda Siaga 100 watts Jadi cuma 100 watt Maksimal itu Oke C Menggunakan tanda panggilan Atau call sign Milik amatir radio Yang Menggunakannya Dan menyebutkan Portable pada Tanda panggilan Atau call sign Milik amatir radio Yang stasiun radio amatirnya Digunakan Ini nanti yang kita bahas Berarti Kita menggunakan Jadi kalau misalkan Saya di tempatnya Pak Thomas Itu ya Pak Thomas itu Yang Gibravo 3 Kilomai Kenapa saya contohkan Yang lokal dulu Biar gak bingung Yang Gibravo 3 Kilomai Itu Pak Thomas Ketika saya memancar Di tempat Pak Thomas Sesuai dengan permain ini Saya harus menyebutkan Yang Gibravo 3 Delta Yang Gibravo 3 Kilomai Oke Apakah itu Benar Sesuai dengan peraturan Pasti benar Karena saya yakin Peraturan Menteri ini Bukannya bikin Dari Pegawai Menteri Tapi dapat Masukkan dari Teman-teman Amatir radio Di Indonesia Yang sudah ahli Bahkan dari Region 3 ya Mungkin Pak Wisnu Dan sebagainya Nah tetapi ini harus Kita jelaskan lagi Karena ada beberapa hal yang Nanti jadi salah pengertian Dengan teman-teman Oke Jadi Ketika saya mancar Di tempat Pak Thomas Dengan peraturan Menteri Saya akan menyebutkan Yang Gibravo 3 Delta Yang Gibravo 3 Kilomai Oke Itu bisa Itu betul Nah tetapi harus ingat teman-teman Jadi begini Video yang lalu Saya jelaskan Ketika kita Tidak di stasiun kita Kita di stasiun lain Atau di stasiun radio kita Yang kedua Jadi kayak saya punya rumah Saya di rumah satunya Yang bukan license saya Saya juga menyebutkan portable Itu internasional Nah saya pernah komunikasi Dengan orang Amerika Dia juga Menyatakan portable Ketika saya tanya Dia menjelaskan Nah Kenapa kok demikian Yang saya maksud Bagaimana Ini saya beri judul Cara penulisan Jadi kalau kita menyebutkan Sedang komunikasi Ketika kita join Ketika join pada satu GSO Ada teman-teman sedang GSO Seperti biasanya Kita catat dulu Beberapa Terus kita join Jadi kita minimal Nunggulah 2-3 menit Untuk mencatat Siapa saja yang komunikasi Masuk Dengan menyebutkan Callsend kita Nah menyebutkan Callsend kita itu Kalau di Indonesia itu kan Biasanya cuma Saffik Tapi kalau bisa Ya Full call sign Kebetulan Saya di tempatnya Pak Tom Saya di tempat Pak Tom Teman-teman Ada yang GSO Misalkan Yang Ki Bravo 6 Hotel Alpha India Dengan Yang Ki Bravo 4 Golf Bravo November Sedang GSO Saya join Masuk Yang Ki Bravo 3 Delta Yang Ki Portable Saya masuk Nah akhirnya diterima Oleh Yang Ki Bravo 6 Hotel Alpha India Om Anda Yudas Oke Yang Ki Bravo 3 Delta Yang Ki Portable Silahkan Yang Ki Bravo 6 Hotel Alpha India Go ahead Om Anda terima Saya masuk Ya oke Om Anda Yang Ki Bravo 6 Hotel Alpha India Yang Ki Bravo 3 Delta Yang Ki Portable Yang Ki Bravo 3 Silomai Anda 5 9 Di Kota Malang Nah Dan seterusnya Dan seterusnya Over Nah dan seterusnya Itu maksudnya Kita ngomong yang lain Karena saya sudah kenal Jadi saya tidak berkenalan Dengan Om Anda Karena saya sudah kenal Itu boleh Itu bisa diterapkan Pada Rick Chewing Karena Om Anda Akhirnya tahu Tetapi Itu pada Rick Chewing Jadi sebenarnya Kenapa kok Saya bilang Portable Itu adalah Bagaimana Gini dulu Kenapa kok Saya terapkan dulu Hal itu terjadi Pada Rick Chewing Karena pada Special Event Atau A special event A special event Special event itu apa aja Special event itu Contohnya Contest Contohnya lagi Special Call Contohnya lagi SES Atau special event Station Yang stasiun Special Stasiun Yang khususnya ada banyak Terus nanti kita nyari Itu ya Nah Atau special Ya special call ya Nah Itu Ketika saya di tempatnya Pak Tom Ketika mereka sedang CQ Itu banyak Stasiun Atau pile up Istilahnya ya Termasuk saya Itu saya Akan teriak Akan masuk ya Karena saya juga Pengen didengar Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable Sampai Saya diterima Akhirnya saya diterima Oke Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable 5 9 9 Thank you 7 7 3 Misalkan Oke Thank you Nah Jadi Kalau pada special event Nah Seperti special call Itu Internasional Ini saya sebutkan Internasional ya Karena itu yang Pile up banyak Kadangkala Terima juga Kecil Jadi call sign kita Aja kadang juga Diterimanya Agak susah Itu Biasanya kita cukup Menyebutkan Yankee Bravo 3 Delta Yankee Portable Tulisannya seperti ini Tulisannya seperti ini Nah Itu yang special event Special event lainnya Contest Saya beracu Selalu yang saya ucapkan Beracu pada Internasional Communication Karena Nah Saya kembali ke Permain nomor 17 Tahun 2018 Ini Ada pasal 5 Jadi sebelum pasal 9 Ada pasal 5 Menyatakan ya Pasal 5 Dalam menyelenggarakan Kegiatan Amati Radio Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 Amati Radio Harus menggunakan Bahasa Indonesia Dan Atau Bahasa Inggris Sesuai dengan Etika Dan tata cara Berkomunikasi Yang berlaku Bagi Amati Radio Baik nasional Maupun Internasional Nah Otomatis Kita beracu Pada Fleksibilitas Sesuatu yang fleksibel Yang fleksibel Ini begini Saya komunikasi Dengan orang luar negeri Aja ketika Menyebutkan Portable Saya pernah Komunikasi Saya sedang di rumahnya Yanggi Prabu Tri Victor Oscar Ya Saya Join Karena mereka sedang Rejoin Saya join Terus saya bilang Yanggi Prabu Tri Delta Yanggi Portable Portable Terus mereka tanya Saya dimana Ya Saya jawab Oke Yanggi Prabu Tri Delta Yanggi Portable At Yanggi Prabu Tri Victor Oscar Ya I'm actually In Yanggi Prabu Tri Victor Oscar Seks Atau station Ya And now I'm using IC 7851 Anti-altena Istri Elemen Yagi Nah Jadi saya cerita Kalau saya sedang Di tempatnya WPTVO Saya Menggunakan Radio ini Antena ini Working Condition Istilahnya Itu seperti itu Jadi Automatically Atau secara Otomatis Ketika kita Menyebutkan Portable Pada Chieso Pada Recturing Atau Komunikasi Yang cukup Panjang Ngobrol Istilahnya Atau Satu dua Putaran Itu Pasti Kita Akan Menjelaskan Nah Kalaupun Tidak Diminta Ketika kita Menyebutkan Kita Boleh Menyebutkan Ya Kalau Ini Inggris Saya Nyebutkannya Oke Yanggi Bravo Tri Delta Yanggi Portable Actually I'm In Yanggi Bravo Tri Victor Oscar Station Itu Kalau Saya Begitu Atau At Station Nah Tetapi Ketika kita Menyebutkan Yanggi Bravo Tri Delta Yanggi Portable Yanggi Bravo Tri Victor Oscar Mereka Juga Akan Paham Karena Mereka Juga Mungkin Akan Lock Mereka Mungkin Akan Ngelock Istilahnya Ngelock Kalau Lock Itu Kan Kalau Zaman Dulu Ditulis Pakai Kertas Zaman Sekarang Juga Masih Ada Yang Pake Kertas Tapi Kalau Yang Sudah Maju Sudah Perlatan Lengkap Biasanya Mereka Ngelock Lewat Logger Lewat Computer Computer Jadi Mereka Tinggal Ketik Yanggi Bravo Tri Delta Yanggi Portable Slash P Atau Mungkin Juga Dia Tambah Lagi Slash Anu Slash Yanggi Bravo Tri Victor Slash Atau Slash P Biasanya Dia Tambah Lagi Keterangan Itu Terserah Mereka Karena Ini Rack Swing Dia Mau Tambah Keterangan Yanggi Bravo Tri Victor Oscar Juga Di Belakang Portable Itu Tadi Atau Terserah Saya Terserah Mereka Karena Itu Keterangan Nah Yang Mau Saya Bahas Disini Adalah Special Event Jadi Apakah Ini Harus Bisa Diterapkan Pada Special Event Seperti Kontes Seperti Special Call Ya Mungkin Kalau Diterapkan Oleh Karena Sekarang Orang Yang Special Call Petugas Itu Sudah Pakai Logger Atau Pakai Contohnya N1MM Yaitu Salah Satu Contoh Yang Sudah Dikenal Yang Saya Sebutkan Banyak Logger Nah Itu Biasanya Saya Cuma Ketika Saya Join Saya Cuma Dinebutkan Yankee Bravo Tri Delta Yankee Portable Your Five Nine Thank You Seven Mereka Akan Nulisnya Begini Yankee Bravo Tri Delta Yankee Portable Jadi Slash Papa Atau Kita Nyebutkan Slash Papa Juga Boleh Mereka Paham Itu Kalau Satu Area Kalau Saya Di Call Area Lain Misalkan Saya Di Call Area Tempatnya Pak Budi Dx Yankee Bravo Delta X Saya Harus Menyebutkan Yankee Bravo Tri Delta Yankee Portable Atau Yankee Bravo 3 Delta Yankee Slash 2 Tulisannya Seperti Ini Jadi Ingat Portable Itu Maknanya Adalah Sedang Dimana Kita Dan Sedang Apa Sedang Dalam Situasi Apa Itu Nanti Kita Jelaskan Dulu Yang Nomor Satu Adalah Sedang Dimana Kita Di Wilayah Mana Kita Kalau Sudah Portable Ada Tulisan Angka Berarti Kita Tidak Di Wilayah Tempat Kita Sendiri Atau Yang Sudah Diatur Oleh Setiap Negara Karena Setiap Negara Ada Kode-kode Angka Ini Untuk Wilayah Mereka Masing-masing Makanya Setiap Call Peraturan Itu Saya Jelaskan Yang Kibra Putri Delta Yang Kibra Portable Saya Di Stasiun Radio Yang Kibra Putu Delta X Itu Boleh Jadi Kita Fleksibel Jadi Kita Tidak Usah Kaku Kaku Harus Menyebutkan Atau Kita Sebutkan Dengan Peraturan Menteri Yang Kibra Putri Delta Yang Kibra Putu Delta X Itu Kalau Kita GSO Biasa Ngobrol Sama Misalkan Saya Dengan Pak Tom Di Malang Saya Di Tempatnya Pak Budi Yang Kibra Putri Kilomike Yang Kibra Putri Delta Yang Kibra Portable Yang Kibra Putu Delta X Pak Tom Tahu Saya Sedang Di Jawa Tengah Karena Pak Budi Call Sanya Saya Di Rumah Pak Budi Karena Ngobrol Panjang Tetapi Ketika Kita Pada Special Event Seperti Contest Itu Kita Ngelock Tidak Seperti Yang Tertera Pada Peraturan Menteri Nah Oh Tapi Kalau Contest Indonesia Kan Harus Mengikuti Itu Saya Kalau Kita Sudah Bilang Contest Itu Pasti Contest DX Itu Kita Berbicaranya Fleksibel Kita Bicaranya Internasional Sesuai Dengan Pasal 5 Tadi Ada Etika Ketika Saya Contest Yang Kibra Putri Delta Yang Portable Karena Saya Contest Saya Pak Stasional Pak Budi Jadi Saya Cukupkan Yang Kibra Putri Delta Yang Portable Karena Mereka Akan Ngelocknya Yang Terbaca Jadi Sistem Dari Lock Sheet Yang Digunakan Itu Ya Istilahnya Untuk Untuk Check Locknya Mereka Untuk Sistem Robotnya Itu Yang Terbaca Itu Hanya Portable Jadi Kayak Slash Seperti Tulisannya Jadi Saya Akan Bilang Yang 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 Portable 2 Yang 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 2 Nah Berarti Saya Saya Tidak Perlu Nyebutkan Stasional Negeri Juga Demikian Jadi Kita Tidak Menambahkan Portable Pada Stasiun Radio Karena Nanti Logernya Tidak Akan Bisa Membaca Karena Tidak Umum Jadi Nah Ini Silahkan Kalau Nanti Mau Diberi Keterangan Nah Jadi Yang Saya Fokuskan Disini Adalah Bagaimana Kita Menuliskan Atau Menyebutkan Jadi Kita Menyebutkan Saya Di tempatnya Pak Budi Yankee Braputri Delta Yankee Portable 2 Atau Yankee Braputri Delta Yankee Slash 2 Nah Mereka Akan Nulis Seperti Ini Nah Itu Sudah Internasional Nah Itu Kalau Saya Di Wilayah Call Area 2 Di Wilayah 2 Di Wilayah 2 Kalau Indonesia Ini Kan Ada 10 Wilayah 10 Call Area Ada Divided 10 Call Areas Call Area Zero Call Area One Sudah Kita Jelaskan Nah Makanya Yang Umum Di Lock Ditulis oleh Mereka Seperti Ini Yang Beda Lagi Penerapannya Pada Rack Chewing Rack Chewing Itu Silahkan Kita Menyebutkan Dan Yang Ngelock Cuma Kadang-kadang Orang Indonesia Ini Kalau Rack Chewing Biasa Ngelock Atau Nulis Di Lock Seatnya Jarang Tapi Yang Mulai Sekarang Dibiasakan Jadi Saya Komunikasi Biasa Pun Kalau Bisa Dibiasakan Untuk Kita Nulis Karena Dulu Mulai Tahun 80an Ketika Kita Ujian Itu Juga Pakai Catatan Dibiasakan Ketika Kita Komunikasi Call Set Ditulis Jam Berapa Sampai Jam Berapa Pun Kita Komunikasi Ditulis Dulu Itu Apalagi Sekarang Kalau Sekarang Sudah Lebih mudah Lebih Simple Dengan Computerize Atau Dengan Sistem Computer Dengan Sistem Logger Saya Kira Nanti Yang Belum Paham Tentang Logger Bisa Tanya Kepada Teman Teman Yang Paham Kalau Belum Tetap Nah Special Event Special Event Itu Kontes Itu Dimana Mana Akan Seperti Itu Karena Kalau Kita Menyebutkan Cosen Station Yang Kita Sebutkan Itu Terlalu Panjang Sedangkan Kita Pile Up Itu Tidak Hanya Puluhan Stasiun Berbarengan Ratusan Ratusan Stasiun Berbarengan Nah Makanya Kita Menyebutkan Cosen Kita Kadang Bisa Didengar Agak Susah Ya Kalau Terima Gede Kalau Kecil Nah Itu Efesiensi Dan Kita Flexible Tapi Kalau Reguing Biasa Atau Ada Yang Tanya Kita Jelaskan Kita Sedang Di Sini Karena Pada Satu Wilayah Pada Satu Wilayah Itu Misalkan Saya Di Malang Juga Sedang Portable Yang Kipra Putri Portable Itu Bisa Jadi Saya Di Suatu Perkemahan Misalkan Saya Di Hutan Saya Dirikan Tenda Nah Otomatis Saya Nyebutkan Portable Seperti Kayak Teman-teman Yang Ayota Ya Di Suatu Pulau Kayak Om Din Itu Yang Kipra Romeo Whisky Dia Di Pulau Terpencil Di Wilayah Kol Area Di Wilayah It Dia Nyebutkan Yang Kipra Po Romeo Whisky Portable Nulisnya Seperti Ini Atau Ngucapkannya Yang Kipra Po Romeo Whisky Slash Papa Itu Juga Boleh Nuliskan Seperti Ini Yang Kipra Po Portable Sama Dengan Yang Kipra Po Romeo Whisky Slash Papa Kenapa Disebutkan Slash Papa Kadang Orang Bingung Kalau Hanya Nyebutkan Yang Kipra Portable Nulisnya Padahal Sama Biar Tidak Bingung Makanya Saya Bikin Video Ini Itu Kalau Di Wilayah Yang Sama Kalau Di Wilayah Yang Lain Saya Di Call Area Sik Di Tepatnya Om Anda Yang Kipra Putri Delta Yang Kipra 6 Yang Kipra Putri Delta Yang Kipra Bukan Slice Tulisannya Seperti Ini Slice Ini Slice Artinya Garis Miring Cara Menulis Call Sign Seperti Ini Yagi Pra Putri Delta Yagi Slice Six Atau Portable Sign Nulisnya Seperti Ini Kalau Regime Biasa Itu Kalau Contest Tempatnya Om Anda Saya Cukup Menyebutkan Itu Karena Biar Sistem Robot Untuk Check Log Itu Mereka Bisa Terbaca Dan Juga Singkat Karena Namanya Contest Itu Cari Call Sign Yang Singkat Nah Ini Internasional Makanya Kalau Sudah Ada Contest Batavia Dx Contest Malang Sprint Dx Contest Ada kata Dx Itu Pasti Internasional Malang Sprint Contest Ada kata Dx Internasional Jadi Yang ikut Dari Luar Negeri Juga Apalagi Kalau Kita Ikut International Contest International Contest Itu Yang Adakan Australia Yang Adakan Amerika Atau Hungaria Jadi Banyak Sekali Negara Kita Cukup Nyebutkan Portable Kalau Tidak Di Stasiun Radio Kita Sendiri Entah Itu Di Perkemaan Entah Itu Di Stasiun Lawan Nah Kalau Kita Di Negara Lain Misalkan Saya Di Filipin Di Wilayah Satu Biasanya Di Depan Ada Yang Menyebutkan Kita Ada Teman Kita Dari Amerika Kita Ajar Kita Ajar Karena Kita Sudah Dapat Ijin Juga Memancar Disana Kita Sudah Dapat Ijin Tapi Tapi Biasanya Yang Agrikal Apa Yang Sudah Hubungan Imbal Balik Ya Nah Itu Kayak Amerika Amerika Itu Pernah Ada Anggap Pajai Saya Lupa Tapi November 7 Delta Kilo November 7 Delta Kilo Dia Di Depannya Dia Menyebutkan Delta United One Portable Nah Jadi Portable Itu Istilahnya November 7 Delta Kilo Jadi Maksudnya Slash Atau Delta United One Slash November 7 Delta Kilo Nah Berarti Dia Sedang Di Wilayah Filipin Di Wilayah One Karena Dia Sebutkan Delta United One Di Filipin Di Area One Itu Kadang Nyebutkannya Di depan Kadang Juga Nyebutkannya Di belakang Gak Apa-apa Jadi Mau Taruh Di Depan Atau Taruh Di Belakang It's Okay Ingat It's Okay Nah Karena Kalau Yang Tahunya Cuma Di Belakang Di Belakang Itu Seperti Ini November 7 Delta Kilo Slash Delta United One Orang-orang Pada Tahu Tapi Ada Lagi Yang Delta United One Slash November 7 Delta Kilo Nah Bagaimana Anda Tahu November 7 Delta Kilo Sudah Portable di Filipin Menengarainya Atau Menandainya Callsend Yang Lengkap Itu Berarti Orang Yang Sedang Karena November 7 Delta Kilo Kan Callsend Lengkap Dia Biasanya Membubukan Previx 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 Itu Kita Biasanya Belang Previx Tapi Pronounsnya Previx Itu Tempat Dimana Dia Berada Kalau Dia Derta United Berarti Dia Di Wilayah Filipin Di Area Itu Contoh Nah Itu Tapi Nggak Saya Bahas Panjang Tapi Saya Bahas Lagi Kembali Ke Indonesia Biar Teman Teman Tahu Nulisnya Tadi Seperti Itu Nah Jadi Minimal Teman Teman Jadi Bisa Paham Ada Spesial Event Seperti Contest Seperti Spesial Call Kita Tidak Perlu Menyebutkan Portable Plus Call Sign Dimana Yang Kita Sedang Pake Memancar Karena Itu Ada Pengecualian Nah Itu Saya Bilang Secara Internasional Nggak Tahu Lagi Nanti Kalau Ada Penjelasan Tambahan Aturan Silahkan Biar Nggak Bingung Karena Nanti Kalau Tahu-tahu Teman-teman Beracu Seperti Itu Ketika Dia DX Atau Dia DX Nggak Ada Masalah Tapi Kan Bikin Orang Bingung Tahu-tahu Dia Masuk Pada Spesial Call Luar Negeri Nah Akhirnya Susah Diterima Karena Call Sanya Dia Yang Depan Diterimanya Gak Susah Portable Station Yang Di Belakang Lagi Bisa Bisa Ditinggal Karena Ketika Pile Up Itu Kita Cepat Cepatan Yang Bertugas Juga Cepat Cepatan Merespon Tidak Santai Santai Di Itu Kalau Sudah Pile Up Memang Secara Teorinya Dengan Sabar Dan Sebagian Tapi Karena Ratusan Bahkan Ribuan Karena Berbagai Negara Kita Dengarnya Ratusan Tapi Bisa Seribu Lebih Itu Yang Berbarengan Kita Gak Ngerti Nah Itulah Situasi Yang Ada Jadi Kenapa Saya Tekankan Penulisan Karena Orang Yang Disana Juga Akan Menulis Seperti Itu Simple Nah Jadi Intinya Kalau Masalah Contest Kayak Kemarin Ya YG Delta 7 Gile X 3 Bravo Slash 3 Seperti Itulah Kalau Contest Jadi Gak Perlu Menyebutkan Portable YG Bravo 3 Delta Itu Malah Nanti Gak Terbaca Di Lock Seatnya Dan Juga Pertama Lama Oke lah Katakanlah Lama Gak Ada Masalah Tapi Orang Itu Juga Bingung Nulisnya Bagaimana Itu Banyak Yang Bingung Nah Tapi Teman Teman Mulai Sekarang Jangan Bingung Kalau Ada Kata Portable Itu Kasih Garis Miring Kalau Hanya Portable Tanpa Angka Garis Miring P Seperti Ini Misalnya YG Bravo 3 Delta 3 Delta Portable 2 Atau Slash 2 Seperti Ini Ya Oke Itu Dulu Jadi Karena Memang Harus Agak Jeli Nanti Silahkan Didengarkan Apa Yang Saya Jelaskan Nanti Kalau Ada Komentar Dari Teman Teman Atau Ada Pertanyaan Bisa Kita Bahas Lagi Atau Kita Buatkan Video Yang Lain Agar Lebih Jelas Karena Biar Bingung Oke Semoga Bermanfaat Thank You Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 7 3 Bye Bye